Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang, kita akan belajar mengenai pengaturan cara instalasi OpenAI Whisper di Carden Live 23.04. Di versi ini telah hadir sistem pengenalan suara Whisper OpenAI yang menangani tanda baca dengan sempurna, mendukung banyak bahasa, dan memiliki opsi yang menerjemahkan teks yang dihasilkan ke bahasa Inggris secara otomatis. Perhatikan bahwa untuk pengalaman yang lebih baik disarankan untuk memiliki GPU untuk melakukan proses. Whisper dapat digunakan di widget Text2Speak atau untuk menghasilkan subtitle. Whisper dapat dengan mudah diatur oleh konfigurasi wizard di panel pengaturan. Di sini, kita lihat hanya sampai sini saja. Sekarang, kita pergi ke pengaturan, setting, configuration, dan kalian pilih Speak to Text. Di sini, kalian ganti pengaturan Fox menjadi Whisper. Sekarang, kita akan melihat mengenai manual Speak to Text. Di sini, terdapat keterangan, tidak ditemukan PIP 3. Silahkan install pada komputer kalian. Di sini, jika kalian menggunakan Linux, kalian bisa mengetikan di terminal. Jika kalian menggunakan OS Windows, kalian download installfox.srt.zip. Hanya seperti ini saja. Kita buka. Kita ekstrak. Dan tinggal kalian tekan Enter. Pilih Run. Tekan tombol apa saja untuk melanjutkan. Hanya seperti itu saja. Kita ok. Kembali. Belum terinstall. Di sini keterangannya adalah setelah mendownloadnya, kalian tinggal double-klik untuk menjalankan instalasi. Apakah ada yang kurang? Di sini, kalian harus menginstall Python. Sebelum bisa menginstall pip. Jadi, kita akan mendownload Python. Kita pilih versi yang terbaru. Kita jalankan. Kita pilih install now. Yes. That's aside. Kita close. Kembali. Kita jalankan. Installfox. Apakah bisa? Belum bisa. Apakah terdapat kesalahan ketika menginstall Python? Kita install kembali. Modify. Di sini kita sudah menginstall pip. Kita tambahkan add python to environment variable. Install. Close. Kembali jalankan. Install force SRT. Sudah selesai. Sekarang kita tekan tombol apa saja untuk melanjutkannya. Kita cancel. Kembali ke pengaturan. Kembali ke pengaturan. Kita sudah berhasil menginstall pip. Sekarang di sini. Kita lihat. OpenAI Whisper adalah model pengenalan ucapan untuk penggunaan umum yang dilatih pada kumpulan data besar dari beragam audio dan mampu melakukan terjemahan ucapan dan identifikasi bahasa. Whisper lebih lambat dibandingkan FOX pada CPU tetapi lebih akurat daripada FOX. Whisper membuat kalimat dengan tanda baca bahkan dalam mode dasar. Selanjutnya di sini untuk pertama kali kalian harus menginstall dependensi yang hilang. Yang harus di-download adalah 2GB. Langsung saja kita download. Kita pilih install missing dependensi. Kembali kita pilih install missing dependensi. Kembali pilih install missing dependensi. Tetap terjadi error. Kita pilih check configuration. Apakah ada yang kurang. Kita close. Di sini pengaturannya hanya seperti ini saja. Tidak ada yang lain. Kita hanya disuruh untuk melakukan instalasi. Mendownload dependensi sebanyak 2GB. Di sini jika kita melihat pada github. Kita harus mendownload ptorch. Kita pilih install. Sekarang kita copy paste. Perintah di sini. Dan gunakan Windows PowerShell Admin. Klik kanan. Dan enter. Di sini ukurannya adalah 2GB. Kita tunggu sampai proses download dan instalasi selesai. Sudah selesai. Kalian close aplikasi KDN Live. Sisakan ruang penyimpanan drive C 30GB. Kembali kita buka KDN Live. Sudah selesai. Sekarang. Kita restart. Kita pilih install missing dependency. Sekarang kita coba melakukan update. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan perintah di sini. Kita copy. Dan kita install. Di sini terdapat keterangan. Tidak bisa di install pada Python versi 3.11.3. Hanya versi di atas 3.7. Di bawah 3.11. Sekarang. Kita coba mendownload Python versi 3.10. Kita pilih yang stabil. Kita pilih yang stabil. Sekarang. Kita install Python versi 3.10.11. Lebih baik kita uninstall Python versi terbaru. Sudah selesai. Kita close. Dan kita install Python 3.10. Kita tambahkan add Python X to path. Dan install new. Kita close. Sekarang. Kita pilih install missing dependency. Kita restart. Kembali jalankan install missing dependency. Tetap tidak bisa. Kembali kita coba menggunakan Windows PowerShell. Tidak bisa menemukan PIP. Kita coba install kembali PIP. Sudah selesai. Sekarang. Kembali kita coba. Kembali kita coba. Tetap tidak bisa. Kembali kita coba. Kita jalankan perintah disini. Tetap tidak bisa. Kalau tidak bisa. Kita close. Kita copy. Dan kita jalankan kembali. Kita coba. sekarang kita coba close setting configuration speak to text dan kita sudah berhasil menginstall whisper sangat lama sekarang bagaimana cara menggunakannya sekarang kita berhasil menginstall pengaturan whisper selanjutnya adalah kalian bisa memilih jpu tidak bisa menggunakan gpu bagaimana jika kita menggunakan puda 8 dan install kembali di power seal sudah selesai sekalian kita update pipnya kita close sekarang apakah bisa menggunakan gpu tetap tidak bisa lebih baik kita pilih check configuration sudah bisa cek for update kita biarkan sekarang kita pergi ke bagian speak recognition disini kalian pilih enable view speak editor menu item disini sudah ada view speak editor kita coba masukkan video kita pilih star recognition terganti menjadi base bahasanya kembali star recognition sekarang kita sudah berhasil menggunakan spek recognition kita coba yang berbahasa inggris kita gunakan star recognition masih dari jalan jalan terlalu jalan kita 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 There it is, the station Hello? Is anybody here? There it is, the station Hello? Is anybody here? Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih